Intro Terkait persoalan tanah masyarakat yang dikuasai oleh PT Sovindo sejak tahun 1970 hingga kini belum juga dikembalikan. Akhirnya masyarakat dusun 3 penampungan desa Simpanggambus kecamatan 50 Kabupaten Batubara melakukan aksi demo di kantor DPRD dan kantor bupati pada Rabu 27 Maret 2023. Pantauan awak media di lapangan saat berlangsung demo yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Tani, Ruslan Sinaga, warga meminta agar DPRD Kabupaten Batubara dapat menerima aspirasi tuntutan masyarakat dan turut andil dalam penyelesaiannya. Karena DPRD adalah wakil rakyat yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan ini. Gelera aksi di kantor DPRD secara langsung diterima oleh Ketua DPRD M. Syafi'i. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD mengagendakan akan mengundang secara keseluruhan Forkopimda Kabupaten Batubara sekaligus pihak manajemen PT Sovindo pada 2 April mendatang. Guna melakukan pembahasan terkait persoalan tuntutan tanah warga seluas 472 hektare yang dikuasai oleh PT Sovindo itu sendiri. Sebenarnya wacana ini sudah kami rencanakan. Tinggal tunggu undangan dari kami. Kapan kita akan duduk bersama mengelesaikan persoalan. Kami bersama dengan Forkopimda melihat perkembangan Bapak-Ibu. Bahwa Bapak-Ibu sudah mendirikan bangunan atau posko di lahan PT Sovindo. Tentu sikap kami sebagai lembaga yang memang perlu mengambil tindakan tidak tinggal diam sebelum hal-hal buruk terjadi. Ini yang akan kami lakukan Bapak-Ibu adanya sekalian. Jadi harapan kami Bapak-Ibu, apa yang sudah Bapak-Ibu lakukan jangan ditambah dengan tindakan-tindakan yang bersifat pelanggaran hukum Bapak-Ibu ya. Usai melakukan aksi demo di kantor DPRD, warga kemudian melanjutkan aksi demo kembali di kantor Bupati Batubara. Seruan dan tuntutan yang sama juga disampaikan warga masyarakat simpan gambus. Namun sangat disayangkan saat menggelar aksi demo PJ Bupati Batubara, Nizamul tidak dapat menemui masyarakat melalui kabak hukum PMK Batubara aksi demo ditemui. Lewat kabak hukum penyampaian dituntutan disampaikan warga. Dalam hal tersebut, kabak hukum akan menyampaikan kembali dan memberikan laporan kepada PJ Bupati Batubara. Bahwa tanah kami itu dirampas dan tidak masuk ke HGU-nya Sobindo. Kami buktikan lewat hukum BPN tahun 2022. Mungkin pada saat itu mereka memperpanjang HGU dan itu harus berulang. Itulah lajinnya di Indonesia kita ini. Jadi yang kami masuk di sini, kami sudah berjuang. Dari sejak sebelum reformasi dan setelah reformasi hingga hari ini. Kami minta kepada Pak Bupati agar menyikami persoalan ini mempertanyakan kepada PT Sobindo. Sejauh mana kepemilikan mereka terhadap HGU atau terhadap tanah yang di luar HGU. Kami minta kecerdasan dari Pak Bupati. Kami juga tadi sudah berkoordinasi sama Bapak DPRD, Bapak Timbatubara. Bapak itu menyambut kita dengan baik dan berjanji akan menyikapi persoalan ini dipastikan tanggal 2. Kami minta jawaban dari Pak Bupati. Siap nggak Pak Bupati menjembatani persoalannya? Karena persoalannya, kita tidak menggugat HGU-nya. Tapi menggugat penguasaan lahan di luar HGU, yaitu lahan lompok tani tanah perjuangan Simpanggambus. Yang luasnya 472 hektare. Itulah tanah orang tua kami dulunya. Kami di sana bercotok tanah bertani orang tua kami. Hingga kami bisa sekolah. Tetapi pada tahun 70-an itu dirampas secara masif dengan mengatakan PKI, Girwan, dan yang lain-lain. Jawaban dari pihak Pak Bupati. Kami ingin mendengarkannya. Apa yang bisa sebagai legisimasi yang kami pegang nantinya? Siap nggak untuk bertemu dengan masyarakat kelompok tani yang dipasilitasi oleh DPRDK Wadid Batuara. Karena DPRDK Wadid Batuara tadi, Pak Ketua-nya berjanji, akan membahas ini tentang HGU dan kelompok tani juga dihindari. Kita aksi di kantor Bupati. Tapi tidak pernah kami bubahi Bupati. Di mana seorang Bupati? Menghilang atau bagaimana? Yang kami inginkan penyelesaian. Bukan hilangnya Bupati dari kantornya hari ini. Itu yang kami inginkan. Tapi, Alhamdulillah, Bapak-Bapak dari Kabupaten Hukum juga sudah menyediakan waktu untuk berdialog dengan kami. Yang kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Benar adanya, Bapak-Bapak saat ini tidak ada di tempatnya. Jadi, untuk menerima dan menjawab tentang apa yang akan Bapak tanyakan, mungkin saat ini saya hanya bisa mencapai kepada pimpinan. Dan menguruskan sifatnya koordinasi. Dan hari ini kita mendapatkan jawaban dari Bapak-Bapak Hukum bahwa dia benar menerima kita dan itu dituangkan ditulisan. Dan harapan kita kepada Kabupaten Hukum, dia akan melakukan komunikasi dengan Pak Bupati, Menyampaikan apa-apa saja yang kita sampaikan atas keadilan kita kepada Pak Bupati. Insya Allah, apa yang sudah kita sepakati dengan Ketua Dewa Batu Barat, mudah-mudahan bisa terlasan tanggal 2. Dan di tanggal 2 itu nantinya akan dipertemukan dengan pira-pira PT Sofino, Pemimpinan, Polres, Bupati, Ketua Dewa, Datip, dan Instansi Terkait. Mudah-mudahan tanggal 2 bisa mendapatkan pimpinan terang yang mengarah kepada penyerahan yang 470 rektare. Untuk itu kita akan kembali ke markas lagi, kita akan berbincang-bincang di posko, dan sekaligus melakukan aktivitas yang tidak melanggar hukum. Jangan melakukan perusahaan, jangan melakukan pencurian. Selama kita berjuang, jangan sampai ada pembunuhkan persoalan baru. Perkuat berjikir agar perjuangan kita diriduh oleh Allah SWT. Bapak-bapak! Bapak-bapak! Bapak 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 Bersiara, kami. Ingat, ingat, anak, istri, suami, keluarga menunggu di rumah. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan, Marki Bong, Taruna Global News TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!